Oke selamat malam semua followers Tia dari The Consulting Jumpa lagi di Selasa malam Jadi selasa malam ini kita ada event Dengobis Sorry ya teman-teman ya Kalau suara agak serag dikit ya Kebetulan agak ada batuk sedikit Jadi Seperti biasa setiap malam ya Kita ada event ngobrol seputar bisnisnya Dengobis Jadi malam ini pun kita Ada topik Nah itu sudah saya tuliskan di judul live ya Jadi anak muda Juga bisa gali potensi Bisnis ya pertanian desa Jadi Topik kita Malam hari ini Spesifik ya di area Agri-culture ya di area pertanian Jadi ada Seorang Pemudi gitu ya Ada seorang muda yang Yang Secara luar biasa Mengembangkan bisnis Dari pertanian di desa Nah Malam ini Kita ajak Beliau buat sharing nih Jadi buat teman-teman yang mungkin Pengen tanya-tanya Seputar gimana sih Memulai bisnisnya Tantangannya seperti apa Ngadepinnya seperti apa Silahkan Teman-teman tuliskan nanti Di kolom komentar gitu ya Nanti kita akan coba Bahas Barang-barang ya Sebelumnya Saya coba Sapa-sapa dulu ya Ada Kak Aven ya Selamat malam Kak Aven Ada Mujarat Selamat malam Kak Ada It's Me Fedil Nah selamat malam Ada Oh ini It's Me Fedil Ada tanya nih Kak bisa konsul Bisnis autopilot Nggak Nah ini Kebetulan ya Jadi Kita The Consulting Ada Mau ngadakan Seminar Teman-teman ya Jadi Kita adakan Workshop Ya Maximum Profit Master Plan Ya Jadi di dalamnya itu Juga salah satu Unsurnya juga ada Gimana sih Ngembangin bisnis autopilot Gitu ya Dan itu kita ada Ajaranya kita adakan Dua kali Di Jakarta Dan di Surabaya Gitu ya Di Surabaya tanggal 20 September Sorry Tanggal 21 September Teman-teman Jadi itu seminar Seharian full Ya Jadi Di Hotel Sangrila Surabaya Jadi disitu teman-teman Bakal banyak Dapat insight ya Karena juga kita undang Beberapa Narasumber itu Dari Pelaku bisnis langsung Yang sudah Ibaratnya Sudah Sudah Pernah kolaborasi Dengan The Consulting Gitu ya Mereka Bakal sharing nih Jadi gak Cuma sekedar teori Teman-teman Juga akan dapat Practicalnya langsung Seperti apa Gitu ya Juga di Jakarta Kita akan adakan Di bulan Oktober Teman-teman ya Tepatnya di tanggal 19 Cuma untuk Lokasi di Jakarta Masih To be confirmed Nanti akan ada info Kelanjutannya Seperti apa Jadi itu Seminal sehari full Teman-teman ya Jangan lewatkan Kalau Dari Kak Itzmivedil Kalau mau Konsul bisnis autopilot Bisa Tidak sangat bisa Teman-teman Bisa DM aja Di Instagram The Consulting pun Bisa Disitu juga ada Kontakt personnya Bisa di Di Kontakt Gitu ya Oke Sambil kita Nunggu ya Jadi Ada Mtaifud Selamat malam Ada Muglisin Selamat malam Ada Danu Selamat malam Ada Eni Fahendra Akbar Selamat malam ya Teman-teman ya Jadi Event ini Juga ini Teman-teman ya Kita Kita Adakan Event-event Yang webinar tadi ya Offline ya Itu Kita adakan Pertama kali Sejak pandemi Teman-teman Jadi Dulu The Consulting Rutin banget ya Kita sebelum pandemi 2019 Bahkan sampai 2020 Awal ya Kita Rutin Ngedakan seminar Dan Setelah pandemi Totally kita jalannya Webinar Gitu ya Kalau teman-teman sering dapat Broadcast Dari event-event The Consulting Semua webinar Dan mulai besok ini ya Di bulan September Oktober Kita Ngadain lagi nih Seminar offline Jadi pasti lebih Keren gitu ya Materi-materinya Kalau konsul pribadi Bisa gak Kak? Bisa banget ya Kak Smith Adil ya Bisa banget Jadi Banyak juga ya Klien-klien yang 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 memang Konsultasi Ya Baik itu pribadi Maupun bisnisnya Gitu ya Di Di The Consulting Jadi kakak Bisa langsung kontak aja Di DM Gitu ya Bentar Ini saya sambil Kontak Narasumbernya dulu ya Teman-teman ya Bentar ya Nah ini Kayaknya udah mulai join Event-event Dengobis Gini kan Ibaratnya kita bisa belajar For free Gitu ya Dan itu dari pengalaman langsung Pelaku usaha Jadi jangan dilewatkan Teman-teman Yang mau tanya Tanya Langsung ketikan Di kolom komentar Yang nanti akan kita bahas Langsung bareng Kak Ella Nah Udah join ya Selamat malam ya Kak Ella Selamat malam Mas Bagaimana kabarnya Nah tuh barengan gak Loh Baik ya Baik Baik juga Di sini Jadi ini teman-teman ya Yang tadi sudah sempat Luka spoiler Di awal ya Jadi Kak Ella ini Mengembangkan Bisnis agriculture Bener ya Bisnis agriculture Nanti bisa dijelasin sendiri Detailnya Seperti apa Cuman Sedikit Saya Apa Kasih spoiler Jadi Kak Ella ini Lulusan dari UGM S3 UGM Kemudian Beliau terjun Di bidang bisnis Founder dari PT Nira Lestari Internasional Nanti itu berkecimpung Di dunia apa Silahkan dijelaskan sendiri Dan Pernah jadi yang ambasadar Ya 2023 harusnya Tahun ini ya Bener Bener kaya lah ya Yang ambasadar Agriculture Dari Kementan Ya jadi Luar biasa Buat teman-teman yang Pengen belajar Ya Sebentar bisnis Gimana sih Ngembangin bisnisnya Terutama Terkait agriculture Ya Atau yang lain Boleh silahkan Coba ditanyakan Nanti coba Kita bahas bareng-bareng Ya teman-teman ya Oke 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 Kak Ella Silahkan perkenalan diri Dulu dong Nah biar teman-teman Makin mengenal nih Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Semuanya Salam sejahtera Senang banget Pagi ini bisa menyapa Teman-teman Halo Mas Lukas Dan The Consulting Udah Makasih udah Ngasih kesempatan Saya buat berbagi Buat live IG bareng Buat Nanti sharing-sharing bareng Karena disini aku juga Masih belajar Tadi bilang udah dulu S3 gitu ya Kak Lukas Actually aku Masih S3 Masih jalan Mantap Jadi Sambil bisnis Sambil jalan S3 Gitu ya Iya Sambil bisnis Juga Mantap Mantap Filmnya dobel-dobel nih ya Teman-teman ya Jangan disiasiakan Oke 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 Ini sambil kita Sapa-sapa sebentar ya Ini ada Veli Rusli Selamat malam Ada unit Account consulting Selamat malam Oh ada Pak Budiman Raharja Selamat malam Pak Lukas Apa kabar Baik Pak Budiman Pak Budiman ini Member setia dari BSM Thank you Pak Budiman Udah join ya Malam-malam Ada Agamu Cahit Selamat malam Ada Ini Yang apa Tadi siapa nih RZ Haju Ulala KL Kayaknya Si Oh Mantap 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 Selain Agribisnis Aku juga punya Jasa gitu Dia CEO Selamat malam Bidang usaha Bidang usaha Bidang usaha Boleh diceritkan Tidak apa-apa sih Oke Kalau mainnya Saya CEO Di PT Niral Style Internasional Terus Saya juga Ada bisnis Juga Dengan teman-teman Saya Lobby Lolos Biasiswa Biasiswa.id Jadi itu Menjembatani juga Gimana caranya Biar teman-teman Yang pengen Sekolah Dapat Biasiswa Nah kita Bimbing nih Dengan Alumni-alumni Berbagai Biasiswa Alumni Award Jadi Tidak ada Alasan lagi Buat Kita Buat putus Sekolah Putus kuliah Karena Siapapun Yang mau Maju Siapapun Yang pengen Berpendidikan Insyaallah Ada Jadi Jasa Apa Jasa Kursus Gitu Ya Kursus Buat Ini Apa Namanya Daftar Daftar Biasiswa Biasiswa Mantap Mantap Di dalam negeri Dan juga Luar negeri Di dalam negeri Dan juga Luar negeri Ya Kadangkan Sekarang Banyak Yang gak Keterima PTN Terus Sedih Padahal Gak Keterima PTN Itu bukan Berarti Gak Keterima Di luar negeri Justru Ada Beberapa Orang Yang gak Keterima Di PTN Di Indonesia Nah Dia Diterima Di 7 Kampus Luar negeri Itu Banyak Mantap 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 Kalau Yang PT Mineral Stari Nah Ini Boleh Dikenalin Juga Mainnya Di Bergerak Di Bidang Apa Oke Kalau Yang PT Mineral Stari Kebetulan Saya CEO nya PT Niral Stari Internasional Itu bergerak Di bidang Pertanian Perkebunan Khususnya Perkebunan Kelapa Diambil Nirannya Untuk Dijadikan Gula Semut Dan Juga Kelapa Dijadikan VCO Virgin Coconut Oil Minyak Darah Minyak Ajaib Orang Bilangnya Apa Keistimewaan Produknya Seperti Apa PT Niral Stari Nira Itu kan Diambil Dari Kata Nira Pohon Pohon Palma Itu kan Ada bunganya Nira Itu Nira Nah Itu Kita Bikin Gula Dari Nira Palma Karena Itu Rendah Glikemic Juga Dan Kayak Anti Oksidan Dan Mineral Mineralnya Vitamin B1 Jadi Ketika Kita Makan Yang Manis Gak Cuma Makan Gula Aja Tapi Banyak Khasiatnya Dan Sebenernya Tahun Sebelum Tahun 2020 Itu Pasarnya Malah Luar Negeri Karena Yang Tentang Kesehatan Yang Gak Apa Mahal Dikit Tapi Sehat Itu kan Orang Luar Negeri Ya Kebanyakan Itu Hampir Ya 90% Saya Memasarkan Malah Di Luar Negeri Nah Baru Setelah Covid Itu Booming Di Indonesia Dan Sekarang Ya Alhamdulillah Sampai Kurang-kurang Bahan baku Akhirnya Kita Expand Gitu Justru Market Awalnya Export Dulu Karena Ya Memang Market Nya Market Nya Yang Nira Astari Ini Adalah Yang Aware Tentang Organic Aware Tentang Kesehatan Dan Itu Awalnya Sebelum Covid Itu Banyaknya Di luar Negeri Nah Itu Diuntungkan Juga Mas Lukas Karena Apa Karena Sudah terbukti Di luar Negeri Kualitasnya Sudah Export Jadi Ketika Menembus Dalam Negeri Lebih Mudah Lebih Lebih Mudah Oh Oh Keren Kata Siair Selamat Malam Pak Lukas Pak Wenas Selamat Malam Pak Wenas Thank you Sudah Join Oke Oke Jadi Ini yang Export Yang gula Semut Itu Ya Iya Gula Semut Awal Mula Ini Gimana Bisa Nemuin Produk Yang Benar Benar Keren Gitu Awal Mulanya Seperti Apa Ini Turun Temurun Nenek Nenek Saya Itu Adalah Pengrajin Gula Oke Panjang Strukturnya Nenek Muyangku Seorang Melaut Gitu Nenek Muyangku Pengrajin Gula Gitu Oh Oke Jadi Terkenal Banget Zaman Dulu Itu Ada Gula Gula Borobudur Itu Terkenal Dan Tapi kok Turun Temurun Gitu Gak ada Inovasi Apa Ya Terus Pasar Tradisional Dulu Nenek Saya Itu Ngegendong 10 Kilo 20 Kilo Dibawa Ke Pasar Masa Iya Nanti Cucunya Seperti Itu Makanya Kan Harus Dinovasikan Nih Yang Tadinya Gula Cetak Itu Yang Batok Batok Itu Lifetimenya Cuma Bisa 3 bulan Terus Habis Itu Meleleh Kebetulan Kan Aku Di Jurusan Kimia Juga Tuh Makanya Gimana Biar Dikeringin Nah Pas 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 Banget Sama Ada Program Dari Pemerintah Ngajarin Tentang Pembuatan Gula Semud Kita Bisa Mengeringkan Gitu Kan Pakai Gula Semud Dibikin Serbuk Nanti Kan Airnya Bisa Dikeringkan Jadi Awatnya Bisa Sampai Dua Tahun Bahkan Lima Tahun Asalkan Gak Kontakt Dengan Udara Kualitas Sama Nah Akhirnya Itu Kan Standarnya Bisa Diekspor Kalau Bentuknya Udah Serbu Kalau Baru Batok Kayak Itu Rawan Banget Pas Pengirimannya Rawan Kena Panas Meleleh Jadinya Susah Banget Buat Diekspor Nah Yang Lebih Gampang Yang Mudah Bentuk Serbu Nah Kesini Kesininya Kan Belajar Marketing Branding Juga Nah SOP Perusahaan Nah Aku Belajar Kan Kimia Jadi Aku Setiap Ada SOP Pembuatan Itu Aku Dokumentasikan Ini Kimianya Apa Akhirnya Aku Punya Dokumenter Sendiri SOP Yang Itu Bahasanya Ada Bahasa Managerial Perusahaan Yang Berapa Milih 20 Milih Iya Iya Saya Ejawantahkan Juga Sampai Ke Bahasa Petani Misal Satu Canting Nah Satu Canting Itu Udah Udah Pasti 20 Mili Satu Gitu Terus Petaninya Itu Udah Emang Udah Bisa Ngira Ngira Terus Pas Aku Sidak Mereka Itu Pas Aku Sidak Inspeksi Tiga Bulanan Gitu Kan Aku Ini In Apa Milih Nah Bener 20 Milih Bener Loh Mereka Dari Insting Sudah Kayak Ilmiah Gitu Ya Para Mereka Orang Tua Dulu Mungkin Yang Enggak Tau 20 Milih Dikira-kira Aja Tapi Bener Gitu Kalau Dulu Pertanian Pakainya Insting Ya Kalau Kira-kira Ini Gitu Ada Ilmiahnya Setelah Kita Pelajari Ternyata Akhirnya Kita Dokumentasikan Dokumentasikan SOP SOP Terus Nah Banyak Yang Pengen Jadi Supplier Kita Tapi Tidak Bisa Karena Tidak Sesuai Standar Kita Otomatis Kan Sudah Ada SOP Nya Ini Adalah Yang Brands Cabang Perusahaannya Kita Gitu Kalau Mau Export Sampai Ke Konsumen Langsung Itu Juga Harus Ada Prosedurnya Soalnya Kita Pengen Banget Ngejaga Dari Tangan Petani Yang Udah Bagus Sampai Tangan Konsumen Dan Dikonsumsi Olah Konsumen Itu Bagus Jadinya Kita Ada SOP Nah Kemarin Kita Pembukaan Cabang Di Malaysia Cabang Di Malaysia Jadi Brandnya Lokal Dari Indonesia Exportnya By Brand Brandnya Golden Ira Itu Nggak Direp Packing Lagi Tapi Kita Mengendirikan Perusahaan Di Sana Kita Export Nanti Brandnya Tetap Golden Ira Lagi Soalnya Gimana Ya Kak Lukas Keresahan Hati Gitu Orang Indonesia Itu Kan Export Nanti Di Luar Negeri Itu Di Repacking Lagi Gak Pak Brand Mereka Biasanya Export Langsung Lima Container Gak Ada Brandnya Mereka Ini Di Apa Namanya Di Export Terus Di Repacking Dijualnya Di Dubai Dengan Harga Yang Lebih Tinggi Dan Sebagian Masuk Lagi Ke Indonesia Muter Gitu Gitu Balik Lagi Ke Indo Sudah Mahal Banget Pasti Sudah Mahal Banget Dan Itu Realita Banget Itu Disampaikan Kemarin Pas Pembukaan Ada Pemerintah Dari Malaysia Biasanya Juga Mereka Juga Ya Itu Bagus Karena Dari Dulu Itu Yang Saya Temukan Seperti Itu Di Repacking Disini Terus Nanti Ke Indonesia Lagi Gitu Mulai Jalanin Bisnis Ini Dari Tahun Berapa Kalau Mulai Terjun Tahun 2017 Untuk Serius Itu Baru Tahun 2022 Berarti Sebenarnya Belum Lama Satu Tahun Hampir Dua Tahun Berarti Dan Itu Udah 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 Bisa Buka Cabang Di Luar Negeri Alhamdulillah Itu Gimana Maksudnya Langkah Step Stepnya Seperti Apa Sampai Bisa Buka Cabang Gimana Ya Kalau Ditanya Kayak Gini Aku Juga Karena Ini Kayak Yang Alam Semesta Mendukung Aja Gitu Karena Aku Minta Maksudnya Berdoa Gitu Semoga Petani Lebih Sejahtera Lebih Aku Bisa Mensekolahkan Anak-anak Petani Ini Biasiswain Mereka Terus Apa Ngerawat Yang Udah Tua Gitu Nah Yaudah Dibukain Aja Jalannya Bayer Itu Cuma Pakai DM Instagram Kalau Yang Dari Luar Nekri Terus Yang Dari Malaysia Aku Ceritakan Kalau Yang Dari Malaysia Dia DM Terus Aku Suruh Aja Ke Indonesia Biar Lihat Langsung Produksinya Kenalan Sama Petaninya Gitu Akhirnya Mereka Beli 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 Kok Kayaknya Ini Sayang Banget Kalau Cuma Beli Doang Gimana Kalau Kita Join Venture Mengadakan Satu Perusahaan Lagi Yang Dimana Kita Bisa Berkerja Sama Dalam Perusahaan Baru Ini Terus Mereka Setuju Aku Ke Malaysia Bersiapan Launching Udah Disana Yaudah Modalnya Kita Bagi-bagi Aja Terus Kamu Jadi Apa Apa Gitu Kita Ngurusin Berapa Hari Gitu Disana Terus Peresmian Sekalian Gitu Keren 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 Mantap Mantap Jadi Luar Biasa Jalannya Sudah Terbuka Seperti Nah Ini Ada Yang Tanya Ini Ini Pak Bu Dimana Mantap Usahanya Apakah Perusahaan Sudah IPO Di Bursa Apasuda Atau Ada Rencana IPO Mungkin Ditantangin Gimana Kira-kira Baik Kalau IPO Itu Nggak Ya Sebenarnya Kita Sistemnya Syariah Aja Jadi Sistemnya Tolong Menolong Gotom Royong Jadi Petani Ini Ingin Melebarkan Sayapnya Dengan Usaha Terus Ada Yang Punya Modal Dia Ingin Menolong Ketani Ini Jadi Sistemnya Bagi Hasil Oh Sistemnya Bagi Hasil Ya Terus Sebenernya Aku Memulai Perusahaanku Ini Kalau Itu Tuh 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 Pemflet Open Investasi Siapa Yang Mau Biayain Aku Usaha Gitu Awalnya Temen aku Invest 200 ribu Habis itu Temen aku 400 ribu Dari 600 ribu Itu Alhamdulillah Dari Sampai Sekarang 600 ribu 600 ribu 600 ribu Sampai Sekarang Jadi Udah Buka cabang Di Malaysia Luar biasa Jadi Sistemnya Itu Si petani Ini Yang bikin Produknya Gitu Ya Petani Bikin Produknya Terus Kala dan Tim Bagian Masarin Terus Hasilnya Dibagi Dua Kita Pasaran Gula Cetak Harganya Itu Sekitar 15 ribu Kita Beli Di Harga 19 ribu Kalau Udah Jadi Semut Kalau Udah Jadi Semut Terus Dan Itu Mereka Mereka Itu Di Training Atau Gimana Dari Tempatnya Kala Sehingga Mereka Punya Produk Yang Oke Atau Cuma Nunjukin SOP Itu Tadi Aja Atau Ada Training Khusus Kalau Training Khusus Kita Kalau Kerapat 3 Bulanan Jadi Kita Ingat Lagi Kebersihannya Pijianitasnya Terus Sesuai SOP Nyalah Gitu Tapi Kalau Memang Udah Dari Turun Temurun Kalau Cara Membuatnya Di Daerahku Itu Yang Bagus Jadi Malah SOP Ini Lahir Karena Kebiasaan Masyarakat Aku Tengok SOP Lahir Kebiasaan Ya Mereka Kan Mungkin Bikinnya Bagus Cuma Kurang Terdokumentasikan Iya Bener Kadisional Ya Aku Selama Kuliah Meneliti Tentang SOP Itu Kok Bisa Berbeda Nah Aku Beli Seluruh Gula Semut Yang Ada Di Indonesia Aku Beliin Satu Satu Dari Mana Aku Teliti Secara Kimianya Terus Akhirnya Aku Bikin SOP Gitu Oke 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 Balik ke Proses Bisnisnya Tadi Begitu Udah Ada Apa Beli Beli Dari Pertanian Yang Aslinya Harga 14 Dibeli Harga 17 Nah Terus Gimana Proses Berikutnya Proses Bisnisnya Kan Udah Di 19 Terus Nanti Kan 19 Nanti Terus Kita Oven Lagi Kita Sortir Lagi Terus Kita Ayak Lagi Kita Packing Lagi Timnya Aku Tapi Orang Situ Juga Oke Jadi Udah Lepas Dari Pertanian Ceritanya Iya Jadi Kayak Yang Yang Aku Berdayakan Di Timku Ini Adalah Mereka Yang Suaminya Udah Nggak Bisa Kayak Bikin Gitu Loh Kebalik Yang Udah Meninggal Yang Udah Nggak Bisa Pohon Lagi Gitu Oke Oke Disortir Di Sertifikasinya Situ Kak Yang Mahal Banget Kan Harus Organic Harus Sertifikasi Halal Iya 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 Karena itu Persyaratan Buat Ini Ya Explore Segala Macem Juga Iya Buat Minimal Edar Punya Sertifikat Itulah Kalau Bulan Iya 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 Kalau Kalau Bentar Ini Tadi Ada Yang Tanya Nggak Ini Ini Ada Yang Tanya Nih Kala Dari Yusuf Fat Kudin Ya Kak Mau Nanya Gimana Cara Export Ekspor Tapi Yang Diekspor Jagung Tiar Petani Jangan Jual Di Tangkulak Nah Gimana Tanya Prosedur Ekspor Bisa Dibantu Kak Kira-kira Kalau Prosedur Ekspor Si Sebenernya Gampang Ya Nggak Nggak Kayak Yang Apa Ya Biasanya Orang Pikir Wah Ekspor Ini Susah Gitu Kalau Udah Dapat Bayar Aja Itu Nanti Tinggal Hubungi Forwarder Nanti Di Ini kok Dikasih Tau Sama Hubungi Beacukai Oh Hubungi Forwarder Sama Beacukai Iya Oke 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 Coba Itu ya Cari informasi Lebih jauh lagi Tadi Buat Kak Siapa Tadi Eks Dari Kak Yusuf Pak Kudin Dokter Prof Korean University Hai Kak Oke Thank you Oke Jadi Sekarang Outlet Outlet Ada Berapa Sekarang Kak Kita Sistemnya Reseller Gitu Sih Kak Nah Reseller Gimana Tuh Ininya Alur Jualnya Barangkali Ada Teman-teman Yang Terminat Dari Reseller Silahkan Didengar Tim Ya Kalau Alur Jualnya Ini Kak Kita Pakainya Reseller Reseller Atau Affiliate Marketer Jadi Bisa Juga Kalau Mau Ini Kalau Yang Minimodal Itu Pakai Affiliate Marketer Jadi Beli Sample Aja Terus Nge-live TikTok Nanti Linknya Pakai Kita Terus Nanti Dia Dapet Komisi Gitu Kayak Yang Sekarang Nge-hits Gitu Terus Kalau Yang Reseller Itu Minimal Pembelian 60 Pisces Nanti Dapet Harga Reseller Kalau Reseller Itu Satu Daerah Satu Aja Jadi Kalau Misalnya Di Bogor Sudah Ada Satu Reseller Nanti Nggak Bisa Lagi Ini Jadi Reseller Gitu Oh Area Ini Berarti Apa Area Kota Kabupaten Gitu Iya Oke Kabupaten Bogor Satu Kota Satu Gitu Oh Berapa Tadi Minimal Pembelian Minimal Pembelian 60 Pis Sekitar Di harga Satu Pis Sekitar Di harga Satu Juta Dua Ratus Satu Juta Dua Ratus Sampu Lupis Ya 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 Nah Itu Buat Teman-teman Yang Mungkin Berminat Jadi Reseller Gitu Ya Nah Strategi Untuk Tadi kan Ceritanya kan Jualnya Malah keluar Bulun Nah Terus Tiba-tiba Ada pandemi Gitu Ya Maka Tadi kan Mulai Booming Gitu Ya Nah Itu Proses Boomingnya Itu Melakukan Strategi Marketing Khususus Atau Tiba-tiba Datang Aja Gimana Tuh Iya Jadi Dulu kan Export Terus Pandemi Ketika Pandemi Itu Kan Pengiriman Susah Sekali Ya Pengiriman Laut Pengiriman 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 Bagaimana Caranya Biar Barang Yang Di Gudang Ini Tetap Laku Akhirnya Saya Pelajari Cara Marketing Cara Bisnis Yang Bagus Open Reseller Dan Sebagainya Gitu Ya Alhamdulillah Terus Coba Buka Buka Apa Namanya Marketplace Ya Dari Itulah Mulai Dikenal Di Indonesia Terus Aku Montan Montan Juga Jadi Pada Kenalnya Lewat Sosmed Sama Marketplace Berarti Lebih Banyak Jual Di Marketplace Ya Sama Reseller Atau Marketplace Dan Reseller Lebih Gede Mana Porsinya Lebih Gede Ke Reseller Oh Masih Lebih Gede Reseller Ya 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 Ini Yang Gede Juga Itu Buka Maklon Jadi Bisa Nge-brand Brand Yang Punya Brand Punya Packing Disuruh Kita Yang Isi Itu Juga Banyak Oh Oh Bisa Maklon Juga Jadi Pakai Brand Kita Ya Bisa Oh Iya Menarik 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 Oke Ini Ada yang Tanya Lagi Ini Gala Dari Andika Novia Ijin Bertanya Kak Saya Novia Dari Padang Juga Punya Industri Gula Semut Kenal Nggak Jarang Jangan Kenal Nih Ijin Apa Aja Yang Dibutukan Untuk Export Gula Semut Bagaimana Pengurusan Ijin Organik Dan Apa Ada Kualitas Tertentu Nah Tuh Banyak Gimana Kira Kira Kalau Standar Sertifikat Itu Tergantung Bayarnya Jadi Ada yang Bayar Yang Minta ABCDE Tapi Ada Juga Pengalaman Bayar Dari Polandia Itu Nggak Minta Satu Cata Apa-apa Cuma Ya Udah Yang Penting Ada Barangnya Soalnya Mungkin Di Di Sana Buat Ini Buat Hewan Jadi Ada Gula Mata Dimakan Pake Gula Semut Juga Dan Juga Yang Penting Ada COA Sertifikat Kalau Yang Di Malaysia Itu Halal Dan Organik Dari Indonesia Sudah Cukup Terus Kalau Ke Eropa Itu Sertifikatnya Pake Organik EU Terus Kalau Ke Amerika Itu Pake USDA USDA Terus Kalau Di Jepang Itu Yang Paling Susah Dan Sampai Sekarang Saya Pun Belum Bisa Menembus Pasar Jepang Karena Sangat Susah Sali Untuk Makanan Kita Juga Ada Sertifikat Dikeluarkan Dari Thailand Itu Untuk Bisa Kesemua Negara Kecuali Jepang Terus Bagaimana Cara Dokumen Dokumen Kalau Dokumen Kita Tinggal Datang Aja Ke Kantor Biaya Cukai Terdekat Nah Itu Nanti Di Arahkan Pertamanya Mungkin Bikin COO Kemudian Nanti Dipastikan Dulu NIB Nya Aktif Enggak Pajak Nya Aktif Enggak Soalnya Kemarin Kemarin Saya Pernah Ekspor Tapi Lupa Belum Laporan Pajak Tahunan Jadi Kan Apa Itu Ya Maret Suka Ya April Suka Ditunda Tunda Gitu Terus Pengennya Mepat Gitu Kan Nah Jadi Nggak Ekspor Jadi Laporan Pajak Dulu Harus Clear Di Pajak Ya Walaupun Kita Udah Bayar Udah Bayar Pajak Gitu Tapi Kalau Belum Laporan Nggak Bisa Ekspor Oh Nah Tuh Penting Kan Teman Teman Buat Sadar Pajak Ini Yang Ngomong Langsung Pelaku Bisnis Jadi Biasanya Kalau Kita Edukasi Kadang Orang Mesti Menganggap Remeh Ini Yang Ngomong Langsung Pelaku Usaha Buat Yang Ekspor Malah Nggak Bisa Ekspor Oke Terus Tadi Tahu Persyaratan Kalau Di Malaysia Gak Gini Di Jepang Gini Itu Dapat Dari Mana Dapat Dari Bayarnya Langsung Oh Langsung Dari Bayarnya Tanya Punya Sertifikat Ini Nggak Gitu Jadi Mereka Juga Sudah Punya Ketentuan Terkait Quality Quality Dan Sertifikat 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 Gitu Ya Ya Oke Ini Masih ada Pertanyaan Lagi Menarik Dari Nurasmina Mbak Jadi Semua Bayar Dari Luar Negeri Itu Kenalnya Di Sosnat Dari Tenggak Juga Jadi Ada Bayar Dari Korea Beli Beli Ke Kita Sampai Tiga Tahunan Lebih Jadi Repeat Order Terus Itu Kenalnya Cuma Dari Kemasan Dari Dari Kemasan Gimana Dari Jadi Dulu Saya Nitipkan Juga Di Toko Oleh Oleh Nah Terus Dikemasan Kecil 250 Gram Nah Di Belakang Di Produksi Oleh Waktu Itu Mas KWT Belum Jadi PT KWT Nira Lestari Candi Mulyo Magelang Indonesia Nah Terus Bayarnya Itu Beli Toko Oleh 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 Terus Diat Kemasan Di Malah Kalau Yang Korea Itu Dia Kan Ini Banget Ya Apa Namanya Harus Sesuai Banget Sampai Sekitar 20 Petani Itu Diberikan Pinjaman Tanpa Buna Untuk Merenovasi Dapurnya Mereka Sesuai Diminta Oleh Misternya Di Korea Punya Standar Sendiri Dia Bayarnya Sampai Di Dapurnya Nah Dapurnya Itu Karena Dia Pengennya Seperti Ini Seperti Ini Gitu Ya Nah Direnovasi Dapur Dapur Petani Kami Itu Dengan Dipinjami Uang Dia Tanpa Bunga Dibayarnya Boleh Nyicil Kaminya Jadi Banyak Kebaikan Kebaikan Yang Datang Karena Bisnisnya Tidak Didasari Juga Dengan Semangat Gotong Royong Tadi Kalau Challenge Apa Challenge Dalam Menjalankan Bisnis Gula Semut Ini Challenge Mungkin Lebih Kemengedukasi Mengedukasi Para Konsumen Kenapa Kenapa Harus Memilih Gula Organik Kenapa Harus Memilih Gula Palma Daripada Gula Putih Sebenarnya Kan aku Di Ambasador Kementerian Pertanian Ya Kak Pemerintah Pemerintah Impor Gula Putih Itu Untuk Pabrik Bukan Untuk Domestik Kebutuhan Kita 6 Juta Ton Pertahun Cuma Bisa Impor 3 Juta Ton Pertahun Dan Itu Pun Untuk Pabrik Jadi Pabrik Minuman Pabrik Makanan Yang Butuh Gula Bukan Buat Domestik Sedangkan Yang Tiga Ton Ini Masih Harus Berkewajiban Untuk Memenuhi Kebutuhan Gula Di Domestik Jadi Mendingan Daripada Jadi Beban Pemerintah Dengan Mengambil Gula Subsidi Ini Untuk Pabrik Kita Pakainya Gula Temut Lebih Bisa Biar Tidak Diabet Jadi Sebenarnya Bukan Konsumsi Domestik Gitu Ya Maka Oke Jadi Bisa Masuknya Dari Situ Udah Banyak Belum Maksudnya Kalau Di Lokal Sendiri Persebarannya Sampai Di Daerah Mana Kalau Kalau Lokal Itu Sebenarnya Banyak Ya Mungkin Yang Kurang Banyak Itu Di Kalimantan Sulawesi Itu Malah Justru Gak Banyak Karena Mereka Ingin Sekali Beli Produk Kami Cuma Kendala Di Ini Di Jarak Gitu Ongkirnya Lebih Mahal Daripada Gulanya Sendiri Iya 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 Karena Jauh Banget Ya Iya 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 Kalau Proses Edukasi Sendiri Itu Mulai Dimulai Dari Apa Dari Lewat Lewat Sosial Media Atau Ada Penyuruan Penyuruan Atau Seperti Apa Kira Kita Mengedukasi Kita Kebanyakan Montan Dari Konten 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 Instagram Dari Webinar Terus Kita Kerjasama Juga Dengan Youtube Yang Udah Gede Gitu Kayak Youtube Pecah Telur Youtube Pecah Kepung Youtube Pertanian Subscribernya Udah Sampir Satu Jutaan Klan Gitu Berarti Kerjasama Kerjasama Namanya Berupa Seperti Apa Jadi Kita Diliput Sama Ini Youtube Itu Tapi Mereka Benefitnya Mereka Dapat Konten Gitu Berarti Benefit Buat Mereka Dapat Konten Dan Ad 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 Dapat Exposure Gitu Ya Ya Kalau Kondisi Sekarang Banyak Yang Bilang 2023 Ini Kondisi Ekonomi Lagi Sulit Berdampak Gak Di Usahanya Kailah Ini Kalau Di Bisnis Gula Semut Karena Ini Kan Ekonomi Itu Kan Saya Bagi Tiga Kalau Di Bisnis Saya Sebelum Covid Ketika Covid Dan Pas Covid Karena Ini Di Bisnis Kesehatan Yang Bisnis Kesehatan Itu Adalah Untuk Menjaga Kesehatan Makanya Dia Tracking Naik Ketika Setelah Covid Jadi Ketika Covid Ini Dare Orang pada Aware Terus Sudah Ngerasain Manfaatnya Dari Kesehatan Ini Nah Dia Repeat Order Terus Jadi Semakin Luas Semakin Banyak Banyak Yang Ngenal Sehat Terus Kecanduan Gitu Kalau Nggak Sehat Kok Nggak Enak Kayak Biasanya Makanya Kita Banyak Yang Get Order Sampai Ada Yang Orang Bandung Orang Bandung Dia Sekeluarga Itu Kenal Gula Semut Sampai Dibela-belain Dari Bandung Ke Magdulang Cuma Buat Beli Punya Produknya Gitu Karena Yang Lain Nggak Jual Di Daerah Akhirnya Jadi Reseller Nggak Iya Banyak Mungkin Beliau Juga Pengusaha Jadi Nggak Ada Waktu Juga Buat Reseller Oh Iya Iya Terus Pas Covid Keluarga Itu Kan Semua Keluarga Semua Terus Anaknya Itu Nggak Mau Minum Susu Maunya Minum Gula Semut Dikasih Air Angat Jadi Yaudah Demi Anak Oh Iya Kalau Di daerah Itu Bula Semut Itu Kalau Di daerah Kami Itu Bula Semut Itu Nggak Cuma Buat Masak Tapi Juga Buat Mengganti Teh Sama Kopi Teh Sama Kopi Itu Kan Ada Kafein Kurang Sehat Ada Juga Orang Yang Gak Bisa Minum Kafein Sama Sekalikan Lambung Nya Kena Asam Terus Bikin Cepat Keriput Tua Juga Nah Makanya Kita Di desa Kami Itu Kalau Bertamu Disuguhinya Seduhan Gula Semut Sama Air Angat Seduh Organ Gula 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 Putih 99% Glucosa Glucosa Kalau ini 80% glukosa Lebihnya itu Inulin, inulin itu temannya Insulin, dia baik Terus mineral Mineral itu juga baik Jadi ibaratnya kalau makan Gula yang 99 itu digas 99 ngegas Terus, itu kan jadi naik Tapi ini 80% digas Direm sama 20% Ini Glycemic Glycemicnya rendah Jadi dia bisa Yang 20% ini bisa mengakibatkan Kerendahan dari glycemic Itu sendiri, jadi ketika Diminum Nggak langsung tinggi, jebol Di abad gitu ya, karena dia Rendah, jadi dia makan Manis, tapi ke gula darah Nggak diserap 100% gitu, sebutuhnya aja Nah, kalau sebutuhnya aja Yaudah Nanti kan kalau kelebihan Dia Ada dua Yang pertama Dia jadi gula darah Jadi Diabet gitu ya Atau disimpan di lemak bawah kulit Jadi gendut Gitu Berbedaannya jauh Kalau gula putih itu Pabrikannya Yang namanya pabrikan itu Pasti lebih murah Mas produk soalnya Ya Terus kalau gula semut itu Ya lumayan mahal Kalau gula putih aja Sekilo itu kan 14.000, 15.000 Kita beli di petani aja 19.000 Kalau gula Perah Gula semut organik Oh Jadi harga modal dari petani 19.000 itu pun masih ada Proses lagi gitu ya Ya Proses sertifikasinya organik Itu aja Sekitar 40-an juta Per tahunnya Kalau untuk Target ke depan Ada target Khusus Untuk Usaha ini Mau Dibawa kemana Atau digedein Seperti apa Gitu Ya Kalau yang di Indonesia Pengennya Ke Mungkin sebut Maret ya Ke Indomaret Terus ke Alfamart juga Biar Seluruh Rakyat Indonesia itu Bisa Bisa menikmati lah Gitu Karena banyak yang komplain Susah mau beli Susah mau beli Tariknya susah Tariknya susah Terus reseller juga Kita Semuain di Indonesia juga Mungkin sekarang baru Ada Dua ratusan Empat puluh Di mitra Kami Di grup mitra PT Mirastari Semoga nanti ada Tiga grup Atau bahkan Sepuluh grup lagi Gitu Terus Kalau Secara Luar negerinya Pengen Buka cabang Juga Doain aja Next step Di Mekah Sama Dubai Abang Abang juga Gak Gak di repacking Langsung Kita yang diriin Perusahaan Pakai berannya Kita Dan Terpanya Pengennya Seluruh dunia Amin Amin Mantap 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 Jadi Masuk Yang lokal Masuk ke Apa Indomart Alfamart Gitu ya Terus Buka lagi Di Buka Indomart Mantap Oke Mungkin Terakhir Buat Pesan Buat Para Pebisnis Yang mungkin Sekarang Lagi Berjuang Atau Sekarang Atau Bahkan Yang lagi Cari Ide bisnis Kira-kira Apa nih Saran Atau Masukan Buat Mereka Buat Nemuin Ide bisnis Yang Brilliant Kayak 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 Mungkin Ya Kak Ini Gak Tau Bakalan Diprotes Sama Banyak Orang Apa Enggak Tapi Kalau Selama Aku Berbisnis Itu Ya Berbisnis Tapi Jangan Pernah Bergantung Pada Bisnismu Aneh Kan Ya Udah Bisnis Bisnis Aja Karena Kamu Ingin Apa Ya Kalau Mungkin Orang Islam Itu Ya Karena Kamu Ingin Beribadah Karena Bermanfaat Sama Orang Lain Karena Yang Ngejaltah Risky Itu Bukan Bisnis Kamu Tapi Allah Tuhan Kamu Yang Punya Risky Gitu Jadi Kenapa Kok Bisa Dapat Bayar Cuma Lewat DM Aku Juga Punya Instagram Tapi Nggak Ada Punya DM Ya Mungkin Karena Itu Adalah Jalan Yang Tidak Disangka Tadi Kak Karena Kita Mungkin Untuk Bermanfaat Juga Buat Orang Lain Terus Untuk Beribadah Juga Lagian Kita Hidupkan Nggak Dari Bisnis Juga Karena Kita Itu Memang Sudah Ditanggung Jawabin Penuh Sama Tuhan Kita Tuhan Kita Menciptakan Menghidupkan Juga Bertanggung Jawab Atas Kehidupan Kita Jadi Berbisnis Tapi Jangan Bergantung Dari Bisnisnya Gitu Ya Semoga Bisa Teman-teman Yang mungkin Tadi Telat Join Bisa Nanti Bisa Lihat Di Instagram Di Consulting Nanti Mungkin Boleh Di Collab Gitu Jadi Bisa Muncul Juga Di Tempat Nya Kala Jadi Buat Teman-teman Yang Mungkin Nggak Lihat Dari Awal Kalian Yang Mungkin Nonton Di Tengah Tengah Atau Bahkan Di Akhir Akhir Kalian Bisa Putar Ulang Dari Awal Kena Banyak Insight Gimana Ngembang Bisnis Terutama Bisnis Ini Ceritanya Kan Bisnis Agriculture Dan Benar-benar Dari Petani Sampai Expor Bahkan Punya Cabang Sekarang Di Malaysia Oke Thank you Kak Ella Buat Sharing Malam Ini Semakin Makin Sukses Buat Bisnis Nya Maju Terus Buat Nira Lestari Oke Sehat Selalu Kak Selamat 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 Selamat